Pada saat itu juga kita malah cari kesempatan di mall-mall Yang saat itu semua pada tutup, kita malah requesting tempat di situ Kita malah ekspansi Nah sekarang kalau kita udah lihat kelas balik nih ya Dulu Irene yang pedagang keliling, door to door, sama sekarang udah punya toko banyak Apa yang berubah dari sosok Irene dan apa yang masih tetap sama? Yang berubah pastinya sekarang masih sulit karena kan kita masih menurut saya kita masih progressing terus kan Dan we don't stop here gitu loh Cuman bedanya ya dari segi kenyamanannya udah jauh lebih berbeda lah ya Kita sudah achieve apa yang kita inginkan Dan selama dari awal kita merintis bisnis sampai sekarang ini memang kita udah setting target sih Sebenernya kita udah ada plan Saya sama suami itu kita sudah plan nih kita mesti seperti apa Which is dari plan kita itu kita sudah one by one udah ke checklist gitu Maksudnya udah sesuai target kita itu Jadi goalnya kita itu apa kita sudah achieving dan masih panjang sebenernya Ya yang gak berubah mungkin dari segi hardworking, time, time itu banyak berubah karena time management aku jauh lebih baik sekarang dibanding dulu Kalau dulu bisa saya bangun jam 4 pagi kerja sampai malam lagi sampai subuh sampai bangun lagi itu juga saya jalanin gitu ya Demi gitu loh kita mau pameran besok nih kita di mall sampai jam 3 pagi, jam 6 pagi udah di mall lagi juga kita jabanin gitu kan Karena itu model awal kita kan hardworking Iya kan Kalau sekarang kan kita sudah dengan teamwork Jadi tim kita yang kita membuat tim, strong tim nih gimana sehingga kita bisa bersama-sama Betul Doing the job gitu loh Jadi ya dulu saya cuma si An dan si Ai Dua orang ini Antonia dan Erin Dan semua anak-anaknya Jadi jauh lah beda pasti Oke Dan progresnya pasti kalau dengan kemampuan dua A dan Ai sama beramai-ramai ya pasti jauh lebih cepat pace-nya beramai-ramai dong Betul, betul Jadi yang berubah tentu saja sekarang jauh lebih nyaman, lebih banyak tanggung jawabnya juga Udah bisa lebih menikmati apa kerja keras yang dulu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu dilakukan Tapi masih tetap sama yaitu seorang Erin yang pekerja keras, yang selalu hands on, yang selalu turun ke lapangan Yang selalu punya mimpi-mimpi dan target-target ke depan Dan punya perencanaan untuk mencapai mimpi-mimpi itu Benar Oke Itu gak pernah berhenti Kalau dilihat dari masa-masa, pasti kan ups and downs ya Tapi apa masa paling sulit yang mungkin diingat? Masa paling stres, yang bikin sedih mungkin Oke Kalau diluar dari waktu merintis itu pasti kan sulit sekali ya Mungkin masa paling stres yang aku rasakan during covid ya Pertama kita mendengar covid itu kan Itu kayak hantaman juga sih buat kita Karena satu, kita punya tanggung jawab kan sangat besar ya Kita kan banyak orang-orang yang di dalam pabrik, tim kita kan banyak sekali Terus gimana nih seluruh outlet harus tutup di mall Mall itu harus tutup ya kan Ya sampai kapan? Kita kan gak tau Terus akibatnya gimana kan? Terus kita mendengar banyak berita duka ini ono ini Kan sangat stres Tapi ya di satu sisi Kita masih optimis Kita masih positive thinking Karena kita harus berpikir bahwa apapun bencana itu pasti akan terlewati Jadi pasti ada outcome yang baik atau ada opportunity malahan Jadi waktu pandemi setelah 2 bulan tutup kan Terus ada beberapa, bulan ketiga kan ada beberapa yang udah bisa buka gitu kan Kayaknya di luar kota deh Yang di dalam kota masih tutup Pada saat udah di luar kota udah bisa buka Kita udah lebih tenang tuh Kita switching Kita langsung adaptasi ke online Itu sudah mulai bisa ada aktivitas lagi Kemana lah gitu loh Jadi at that time juga kita malah cari opportunity di mall-mall Yang saat itu semua pada tutup Kita malah requesting tempat di situ Kita malah ekspansi Karena kita mendapatkan lokasi yang strategis Ya, jadi moment itu juga mengada suatu Dan buat mall-nya pun juga Ini suatu seneng Karena kan ada aktivitas buat mereka mendatangkan customer kan Itu malah menjadi suatu opportunity, moment opportunity buat kita ekspansi malahan Tapi biasanya kalau akhirnya lagi sedih atau lagi down Itu apa obat paling mujarab untuk selalu bisa semangat lagi Kalau satu Misalnya kita lagi stress banget dan kayaknya Apalagi kita mau menghadapi Big event lah atau whatever lah Banyak kan momen-momen yang kita tuh stress gitu loh Di dalam kerjaan kita juga Biasanya aku minta satu Mama doain aku Karena saya merasa doa mama tuh paling mujarab Yang kedua ya kita doa sendiri Iya Doa itu memang alat yang paling ampuh ya Untuk bisa membalikan keadaan Untuk bisa memberikan kekuatan Iya bener Doa itu sebenernya untuk menenangkan hati kita juga Sehingga kita tidak terlalu stress Sehingga kita mempunyai akal jernih yang bisa mengsolusikan Atau bisa lebih calming aja sih Iya That's true That's true Apapun juga agama dan kepercayaan kita ya Iya bener Dan kadang-kadang doa itu At least kalau buat saya pribadi juga bukan sesuatu hal yang Sekarang-kadang kayak kita minta-minta-minta dan memaksa Tapi seringkali bener banget sih doa itu Untuk lebih menenangkan Yes Sebenernya doa itu kan tujuannya ya Buat kita juga Bener Untuk mempersiapkan hati kita Menerima apapun juga yang menjadi rencananya dia Bener Gitu Kalau saya lebih percaya memang lebih acceptance sih Doa itu Jadi bukan kita minta Tapi acceptance aja gitu loh Dan berserah gitu Maksudnya ya kita serahkan aja Yang terbaik aja deh kasih gitu Kalau misalnya kita punya masalah Tolong lebih diringankan aja Betul Betul Atau enggak setidaknya kita lebih dikuatkan lah At least kasihnya selalu ada untuk kita lah Amin Amin Saya pasti bisa Sampai rumpian Amin Amin Kalau mimpi tak kunjung terjadi Patah hati terseyok setengah mati Terikat oleh lelah Resah Ingin menyerah Tak lagi kuat berjalan Ingin ku rebah Ya Tunggu dulu kawan Ini belum akhir Semangat yang pulih Akan mengubah takdir Kesempatan terbuka Nasib akan berubah Pedih dan sakit Di saat ini Terikat terlupa Mulai sekarang Ambil langkah dan berpacu Awal pelan dengan tekad Pastikan maju Saya pasti bisa Sampai rumpian Amin Tidak Amin Tidak